Hai selamat datang di channel Mawar Putih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pelakon penerbit dan usahawan terkena Rusyam Nur mengaku dia mungkin kelihatan tegas, tetapi sikap dia dilakukan dengan niat yang baik. Malah katanya, langkah tersebut juga diharap dapat membuka minda pihak yang berkenaan agar sentiasa berpikir positif dan tidak selesa dengan apa yang mereka capai. Apabila saya kata, belasah kepala korang tuh, takkanlah saya nak pukul betul-betul. Dari segi psikologi, saya nak apa yang saya cakap itu membuka minda orang ramai. Perkataan belasah kepala yang saya sebut itu sebenarnya bertujuan mencuci otak. Saya memang agak kasar, tapi bukan kurang ajar. Jadi, tak timbul isu saya menjatuhkan martabat kaum wanita, katanya. Rusyam Nur juga mencadangkan pihak yang mengencamnya agar terlebih dahulu menonton video keusahawanan yang dimuat naik pada saluran YouTube miliknya. Kata pelakon berkenaan, kaedah cuci otak itu sudah biasa digunapakai olehnya sebelum ini sebagai daya penarik untuk menanam minat orang ramai agar cinta semangat keusahawanan. Tolong tonton suha channel. Tengok video keusahawanan yang saya buat. Takkanlah nak cakap begini. Mari ramai-ramai hadirkan diri. Saya yakin takkan ada orang nak datang kalau promosi dibuat begitu. Program yang saya jalankan adalah untuk memberi semangat dan kesedaran buat kaum wanita dari golongan B40 atau mereka yang baru berjinak-jinak dalam industri kecil dan sederhana IKS supaya bangkit dalam perniagaan, katanya. Dalam rekaman tersebut, Rusham Nur meluntarkan ucapannya seperti samsing, dipercayai meniru watak dialog dari film KL Gangster 2. Pelakon terbabit meminta kaum wanita agar jangan lambat dan bangkit daripada tidur, selain menggunakan perkataan belasah kepala mereka pada majlis itu. Namun, video berkenaan menimbulkan perasaan kurang senang ramai orang yang dianggap merendah-rendahkan maruah kaum wanita. Video terbabit turut mendapat perhatian Ahli Parlimen Yanayoh, bekas timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat. Itu membuat video berkenaan yang dianggap bersifat publisiti, murahan, dan memalukan. Mengulas lanjut, Rusham meminta agar isu tersebut tidak dipolitikan, karena ia hanya bahan untuk kempen mempromosikan KPWKM. Dia juga menegaskan apa yang dibuatnya itu tidak ada kaitan dengan minat atau untuk menjeburi bidang politik. Tak usah politikan kenyataan saya dengan menteri berkenaan. Saya nak tegaskan, bukan minat saya untuk menyertai politik, sebab saya lebih gemar bidang keusahawanan, katanya. Saya sendiri datang daripada golongan B40. Saya bersyukur video itu tular sebab fokus saya untuk kejutkan orang ramai daripada tidur jadi kenyataan. Selepas COVID-19 melanda, ramai orang kena buang kerja dan banyak kalangan perniagaan. Saya nak masyarakat bangkit dan capai kejayaan dalam bidang keusahawanan, katanya. Rusham juga memberitahu dialog yang dilontarkannya dalam klip tersebut juga bukan skrip yang ditulis oleh pihak kementerian berkenaan. Dialog itu secara sepontan bukan daripada pihak kementerian. Saya dan masyarakat Malaysia sentiasa berpikir terbuka, pandang dari sudut positif dan jangan terlalu negatif, katanya.